Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Tuhan pasti berpihak pada kebenaran. Woy, Tuhan gak bakal berpihak sama koruptor. Ketua DPP Nasdemal lebih kacau lagi demi ngebelain koruptor sampai nyerang Jokowi seorang petugas partai. Woy, Oncam, presiden mana yang bukan petugas partai? Lo kalau maunya pres siapa yang nyalain kalau bukan partai? Anis sendiri aja udah ngaku kalau dia petugas partai. Lagian kalau lo emang gak suka sama Jokowi, kenapa dulu lo dukung? Gue bingung kenapa malah pada jadi ngebelain koruptor. Ketuanya, anak buahnya, kadernya pula. Ini gue ceritain urutannya ya. Poin yang pertama, korupsi BTS-nya itu dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Poin yang kedua, mulai diselidikin kasusnya ini bulan Agustus tahun 2022. Yang ketiga, Nasdem memutuskan untuk jadiin Anis sebagai baca pres bulan Oktober tahun 2022. Jadi duluan diselidikin baru perputusan baca pres dari Nasdem. Kok bisa-bisanya dibilang Nasdem dikriminalisasi karena nekat mendukung Anis? Woy, jangan memutar balikkan fakta. Terus ada juga yang bilang rezimnya Jokowi banyak terjadi tindak pidana korupsi. Gini ya, coba kalau dibalik. Jamannya Jokowi banyak koruptor yang ditangkepin. Karena faktanya emang bener banyak yang ditangkepkan. Mau siapapun pasti ditangkep, Jokowi gak peduli tuh kawan ataupun lawan kalau ketawan korupsinya diajar. Pelaku korupsinya ditangkep, hasil korupsinya dibalikin ke negara. Berarti itu bagus atau jelek? APELO! Pada saat Joni Plate dipilih menjadi menteri oleh Jokowi, saya sebagai masyarakat Manggarai bangga, karena ada satu putra Manggarai dipilih menjadi menteri. Luar biasa, prestasi yang sangat luar biasa. Tapi tiba-tiba dia menjadi tersangka dengan dugaan korupsi 8 triliun. Saya jadi bingung. 8 triliun itu untuk apa? Terlalu banyak. Cukup ambil 5-10 miliar, sudah banyak sekali tuh. 8 triliun. Aduh! Itu, kalau 1 miliar kan ada 1.000 uang 1 juta. Ketika 1 triliun, ada 1.000 uang 1 miliar. Untuk apa sekali Pak Joni? Joni Plate, aduh! Selamat menjalani proses hukum. Kalau ada kader partai yang terkena kasus hukum, khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi, termasuk diri saya, pada saat yang sama, atas dasar kerelaan, atau dipecat, meninggalkan partai ini. Kalian kenal awang ini? Ini adalah Willy Aditya, salah satu ketua DPP Partai Nasdem. Dia marah-marah dan menyudutkan Pak Jokowi, karena salah satu kader mereka, ditangkap atas kasus korupsi. Aduh, yang korupsi kok dibela-bela. Mari kita lihat videonya. Saya, sebagai orang yang waras, mau ngajak kata-kata semua, teman-teman semua, itu tiga berbesar. Tidak pernah. Harusnya, kita bukan memerangi identitas, dan politisasi identitas tadi. Satu, perang terhadap korupsi, dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum, semena-mena melakukan politisasi hukum. Resahkan kita. Tidak ada, Pak. Semena-mena hanya, mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Karena, Pak, yang menjadi presiden, bukan satu, Pak. Bukan pelayanan rakyat. Yang menjadi presiden, Pak, pelayanan rakyat. Bukan presiden, Pak, pelayanan rakyat. Bukan. Datangi Nasdem, misalnya, ditahan, Anies. Allah akan berpihak kepada kebenaran. Aduh, kasihan, Anies. Semakin tinggelam lah, udah nih. Aduh. Pak Surya Pahlo adalah sang legendaris politikus yang sangat handal. Saya salah satu daripada pengagum beliau dalam bidang politik. Karena memang beliau adalah sang legendaris di dalam perpolitikan di Indonesia. Saran saya kepada Pak Surya, ya, diproses daripada waktu yang mungkin usia sudah mulai menua, ya. Taman of sense apa ataupun sensitivitas memang secara manusia sudah berkurang. Peristiwa daripada Pak Joni Pelati, ya, yang dimana tersandung hukum skandal korupsi, biarkan saja ini, Pak Ketum. Biarkan saja. Ini adalah peristiwa hukum. Real peristiwa hukum. Jangan kita bangun menjadi opini ataupun stigma seolah-olah ini adalah tembang pilih. Atau ini adalah ada tekanan daripada penguasa atau tekanan politik. Kita tidak bisa membangun opini tersebut. Kenapa saya bilang begitu, Pak Ketum? Ya. Kenapa saya bilang begitu, Pak Ketum? Kan jelas-jelas, ya. Ada pagu anggaran di sana yang diselewengkan. Ketika ini dibangun seolah-olah ini ada tekanan politik segala macam ada tembang pilih. Ya. Masyarakat akan menggiring menggiring daripada ini menjadi proses daripada penuntasan. Artinya penuntasan begini. Pak Ketum ya. Mana ada apakah iya ya, seorang sekjen. Seorang sekjen yang dimana kader yang ditempatkan sebagai menteri yang dimana menteri mengelola anggaran yang begitu besar. Terjadi peristiwa korupsi di situ yang merugikan negara sekitar kurang lebih 8 triliun. Apakah iya seorang Johnny S. Plete tidak memberitahu atau berbicara kepada sang pimpin ataupun kepada ketua umum? Kalau tidak, berarti Pak Ketum salah milih Johnny Plete. Kenapa? Dia tidak loyal. dia bermain sendiri Ketum. Begitu dong. Makanya saya bilang ada dua gendangnya. Beliau tidak loyal kepada pimpinan karena bermain sendiri tidak memberitahukan ada suatu anggaran di sana yang akan dicelewengkan. Gendang kedua apakah iya tidak memberitahukan? Jadi supaya ini tidak berlarut-larut ya sudah lah biarkan ini sebagai peristiwa hukum jangan ditarik-tarik ke dalam politik ada tekanan penguasalah segala macam tekanan politik dan bla 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 supaya ini bisa tidak melebar kemana-mana ya sudah stop biarkan hukum berproses. Terima kasih Salam Santara Bang Sobatak Maju Sanopati 08 anggapan Mahfud Amdi mengenai keputusan Joni G. Plate Pak Sobatak Maju Pak Sobatak Maju Pak Sobatak Maju Pak Sobatak Maju Masih ada keras pun mau ada politisasi hukum juga di sini mau mau di mana saya pastikan itu tidak ada politisasi hukum karena saya mengikuti kasus ini dari awal sebenarnya kan dimulai sejak tahun 2020 itu sudah ada keluaran dari 28T yang dianggarkan sampai 2024 sudah keluar sekitar 10T untuk proyek tahun 2021 dimulai tahun 2021 tapi sampai akhir tahun 2021 itu barangnya tidak ada lalu diperpanjang sampai Maret untuk mencetak taruh sederhana tiang-tiang pemancar signyal itu seharusnya 4200 lalu ditunda 1200 lalu ditunda karena barangnya tidak ada hukum seakan-akan hanya milik mereka yang punya kekuatan lebih pernyataan ketua umum partai Nasdem Surya Paloh ini jadi sorotan para netizen sebab mulut Surya Paloh dinilai sangat licin seolah mengandung oli pelumas hingga mudah melontarkan kata apa saja sesuai kepentingan yang dia mau yang jadi masalah para netizen justru jadi bingung sendiri soalnya para netizen tidak tahu persis apakah pernyataan Surya Paloh itu ditujukan untuk mengkritik diri sendiri atau untuk mengkritik orang lain Faktanya diperkenalkan pemerintah DKI Jakarta makanya reklamasi pembangunan landasan helikopter pribadi Surya Paloh itu akhirnya disegel lucunya pada era gubernur DKI Jakarta di jabat Anies Baswedan wujud landasan helikopter Surya Paloh di Pulau Kaliage itu bisa terlihat berdiri megah selain itu Surya Paloh juga bisa membangun gedung-gedung megah di Pulau Kaliage yang sempat dihentikan di era padahal saat kampanye pilkada DKI Jakarta 2017 lalu Anies sering teriak-teriak menolak reklamasi di Jakarta lebih baik kami ambil posisi jelas tegas dan sampaikan pada semua kita akan ikhtiarkan keadilan di Jakarta karena itu ini saya langsung buka judul kampanye kita adalah tolak reklamasi dengan kata lain kata-kata Anies Baswedan dan Surya Paloh sama-sama selicin oli pelumas yang sulit dipercaya saat kampanye Anies berjanji menolak reklamasi tapi saat menjabat gubernur Anies malah menerbitkan izin reklamasi di Ancol selain itu Anies juga menerbitkan ribuan izin mendirikan bangunan di Pulau Reklamasi Anies dan Surya Paloh juga sama-sama termasuk tokoh kebal hukum Anies tak pernah dijerat hukum atas banyaknya kasus kelebihan bayar di DKI Jakarta kasus korupsi pengadaan lahan hingga kasus penimbunan ribuan ton beras bansos sampai membusuk sementara Surya Paloh juga bisa bebas dari kasus BLBI karena memanfaatkan media miliknya untuk menyerang pemerintah hal ini diungkap oleh jurnalis senior Pandana Baban yang sangat menyolok yang sangat menyolok itu kasusnya Surya Paloh BLBI Hotel Tiara nah waktu itu secara kebetulan saya bertandang ke tempat Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi pas saya sampai ketemu Pak Sudi Silalahi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Darman Supanji keluar saya tanya Pak Sudi loh ada apa Jampi Cus datang aduh saya disuruh Jaksa Agung panggil dia supaya stop jangan diteruskan lagi pemeriksaan Surya Paloh loh kenapa Surya Paloh ya dulu diminta dipereksa ada kasus BLBI Hotel Tiara Medan loh kenapa berhenti kenapa disuruh berhenti presiden gak tahan serangan-serangan dari apa dari metro dari TV sama kemudian dari media daripada berkepanjangan ribut ya suruh stop aja saya cerita itu ke Surya Paloh Sur kau pernah dipereksa di Jaksal iya pernah sekali terus kemana yaudah gak lagi ada cerita begini loh kau tahu waw iya Pak aku udah tahu karena Surya Paloh itu teman akhir aku puluhan tahun ya itulah cerita intervensi yang konyol jangan heran bila Buya Arrazi Hashim saat ini sudah tidak percaya lagi terhadap Anies Baswedan maupun media milik Surya Paloh apalagi Metro TV juga pernah diprotes oleh jurnalisnya sendiri karena melakukan PHK sewenang-wenang yang di TV itu kan seniwara semua dulu Metro TV disebut Metro Tipu sekarang dukung Anies Baswedan Hafizahullah tambahannya sekarang pakai Hafizahullah kalau dulu belum sekarang begitu terus Antum masih mau percaya dengan perubahan-perubahan ini saya saya sudah sudah tidak minat sama sekali orang bawah agama politik itu dia mempolitisisi agama jadi terkait video gue yang mengementari Johnny Jep Latte tadi ada orang yang tidak mengerti komen gini tujuannya apa pertama kita jawab satu persatu pelan-pelan emang kamu juga bisa memastikan tahu kalau itu terlepas dari masalah politik nah jadi gini pak kalau kita sama-sama gak tahu gitu kan kita sama-sama gak tahunya ada motif politik atau tidak maka yang kita lihat itu yang nampak di permukaan nah yang nampak di permukaan itu apa yaitu fakta hukum nah jadi ilangkan tafsirnya saya gak mau nafsir ini ada kaitannya dengan politik atau tidak maupun bapak jangan juga menafsirkan ini ada kaitannya dengan politik atau tidak kalaupun saya mengatakan gak ada kaitannya dengan politik kenapa landasan saya jelas gitu loh ada fakta hukum bahwa dia korupsi gitu yang pertama yang kedua terus kenapa kejaksaan agung apakah PK gak tangkap Harun Masiku nah ini kan pertanyaannya menarik masalah tangkap menangkap apakah kemudian itu bisa dibandingkan dengan kasusnya Johnny G. Platte saya rasa gak bisa kenapa karena pada fakta inti dasar daripada narasi ini ingin membandingkan kasus antara Harun Masiku dengan Johnny G. Platte nah perbandingan ini tujuannya untuk apa kan untuk membenarkan korupsi hey bro korupsi berapapun nominalnya atas dasar apapun namanya dari kelompok manapun itu tidak dibenarkan makanya jangan cari kesalahan orang lain untuk membenarkan kesalahan Anda seperti itulah konsep berfikirnya jadi buat pendukung-pendukungnya Johnny G. Platte atau partainya jangan cari kesalahan orang lain untuk kemudian memberikan keumuman atas apa yang Anda lakukan karena itu juga bukan kebenaran gak bisa kemudian kejahatan untuk membandingkan dengan kejahatan sehingga menjadi kebaikan atau keumuman kesetaraan gak ada kesetaraan dengan kejahatan sama-sama kejahatan intinya yang ketiga adalah fakta hukumnya Harun Masiku dan Johnny G. Platte itu sama-sama statusnya tersangka ini kan cuma tinggal bagaimana yang satu berhasil kecidup dan tertangkap yang satunya melarikan diri nah kalau terkait yang melarikan diri itu sudah beda konteks konteks yang lagi saya bahas itu adalah status kuatnya adalah tersangka status hukumnya adalah tersangka gitu loh jadi tidak ada tebang pilih disini Harun Masiku tersangka Johnny G. Platte tersangka cuma bedanya yang satu kabur belum tertangkap yang satu lagi tertangkap nah yang harus ada lakukan ya coba minta aparat untuk segera menangkap kan statusnya udah tersangka bos jadi cerdas gitu loh jangan disatuin antara mbe dengan kuda beda makasih Assalamualaikum Wr. Wb